Intro Nelfon Saka Iya Mie, gak diangkat-angkat Mungkin Sakanya udah di kantor dan lagi sibuk Kalirin Iya mungkin bisa jadi sih Ya udah, Arin berangkatnya Mie Aduh, Mami itu masih kantor lho pasang sama kamu, Rin Udah deh, itu urusan kunci rumah Mendingan biar Pedro aja yang anterin Enggak masalahnya itu Nanti Cecil datangnya sama Cokin Jadi Arin harus tetap puas pada Oh gitu Ya udah deh, kalau gitu Mesti balik dong kamu ya Tapi kamu diantar sama Pedro ya gak ya Iya Non, Mada Mobilnya udah siap Oke Berangkat ya Mie Hmm Waktu cepat sekali berjalan Hati-hati di jalannya Mie ya Bye, take care Mie Iya Eh Pedro, yuk Yes Pedro, nanti kamu abis anterin non-arin Langsung balik ke rumah Ke rumah ini ya Jangan mampir kemana-mana lagi Apalagi kalau ngeliat perempuan Tutup mata kamu tuh Cepat balik ke sini Siap Mada Saya sama Bapak mau pergi berajar Oke Kamu bisa merem Ya Hati-hati Iki-hati Terima kasih telah menonton Aku akan tebus semua penderitaan yang udah kamu alamin selama ini, Dit Aku gak akan buat kamu sedih lagi Hariannya misku banyak banget sih Soka? Soka kamu mau kemana? Dit aku harus pulang, aku harus pulang sekarang ya Kok pulang sama sih, kok pagi-pagi kayak gini Ariana tiba-tiba mau pulang sekarang, pagi-pagi begini Aku harus pulang, see you Soka, suamiku Si Ariana tuh ya, pagi-pagi udah bikin ribet aja Sil, lama banget sih Itu siapa ya? Itu kan Sisil sama Coki, Mas Kok mereka ada di sini ya? Sisil? Kok lagi ada di sini? Kok bisa? Mbak Riri, Pak Galvin, maaf banget udah ganggu waktunya Sisil boleh gak numpang mandi di sini? Soalnya apartemen kami berdua itu lagi mati akhirnya Tadi sebenernya mau numpang mandinya tuh di rumahnya Bu Ariana Tapi Bu Aryananya lagi otw kesitu Soalnya rumahnya juga dikunci, kayaknya Pasaka gak ada deh Si Saka kemana ya? Kok gak ada di rumah? Ya udah, kalo gitu mandi aja di rumah kita Daripada nanti telat ke kantor Makasih Gue juga ya, menumpang mandi Eh, tunggu, tunggu Enggak, enggak Lo kalo mau mandi di luar aja Itu ada keran sama selang, disitu aja ya Ya lah Fi, lo tega banget sih Masa lo nyilu gue mandi pake selang sih Udah lah, gue mau numpang mandi ya Udah udah ah mas Kan kamar mandiri di rumah ada dua Yuk, ayo Sumpah gak apa-apa ya Bu Ayo saya Kok bisa sih? Airnya gak ada Laitu Capek gue Tom Dari kemarin kita kerja itu gak kelar-kelar tau gak Apalagi Yuna masih di kampung lagi Ini nih, pasti kedepannya kita bakal makin repot nih Tom Percaya sama gue Iya Gue juga pegel-pegel nih Bon Aduh Sama lagi Gue juga pegel-pegel nih Hehehe Enak Enak rasanya gak ada Yuna Kelimpungan kan Lo rasain tuh rasanya jadi gue kemarin Kalian sih liburan ngajakin gue Lo kok ngomong kayak gitu sih Sal Gak abis njebling banget Selama si Yuna belum balik dari kampung Gue yakin kita pasti bakal tetep repot kayak gini nih Ya udahlah kalian atur aja Kan gaji gue tambahin kan Kalian atur aja mending beres Siap-siap tambahin tenaga yang banyak, oke? Tom lo kenapa Kangen lo sama Yuna Aduh Aduh Tom Sebenernya gue gak mau ngomong ini sih sama lo Kalo Sampai Yuna nikah sama orang tajerik kampung gimana? Gak bercanda ya Gak bercanda ya Kali aja ternyata di Giselle udah menemukan jodoh Gak 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 gue bercanda-bercanda Udah Yang banyak kan ngomong Kerja-kerja Kerja-kerja Jadi ya Syl Udah rapi ya Syl Iya nih ibu Maaf ya Tadi jadi nungguin lama Gak apa-apa Tadi si Syl dapet sarapan gratis dari bari ini lumayan Terus Coki gimana? Tadi Coki Bareng sama Pak Galvin Pergi ke kantornya Pak Wijaya Ya oke Bu Masaka tuh kemana ya? Tadi kan Sisil kesini Bareng sama Coki Menumpang mandi niatnya Pas Sisil ketok-ketok pintunya dikunci Kayaknya pasaka lagi gak ada di rumah ya bu Saya juga gak tau Syl Masaka kemana Telpon gak diangkat Jangan-jangan Hai sayang Mas Hai Kamu dari mana aja mas? Sorry aku tadi gak liat handphone Aku abis beli sarapan tadi Oh Kan banyak roti mas di rumah Iya aku bosen aja Dan aku kepikiran kamu pasti Pengen sarapan yang lain Sisil udah sarapan? Udah Pak Makasih Yaudah sayang aku siapin dulu sarapan disana ya Perlu aku bantu gak mas? Gak apa-apa Beli sarapan katanya? Ehm Beli sarapan katanya Ehm Maap Bu Saya datang kesini Ingin mengkomprimasi data A aja bu Suami ibu belum pulang ya bu Aduh gue jawab apa nih? Semarang malam kayaknya ada bu, kan ini masih pagi bu, biasanya suami istri itu sempat sarapan pagi bu, pengertian baru itu kan pengen berdoa-doaan mulu bu Kenapa bukan semalam aja sih datangnya pas ada saka? Iya, Pak RT suami saya udah berangkat kerja Yaudah bu, kalau gitu saya promisi ya bu, jangan lupa bu sampaikan pesan saya ini bu ya Iya Maherte, pagi-pagi udah nyebelin aja Oh iya kan, aku jadi lupa nanya saka soal frame foto Selamat datang, mari bu, boleh silahkan lihat ya Mami sebenernya lagi cari apa saka? Mami tuh lagi cari sesuatu yang sangat bergengsi sekali bi, yang membuat si mis nyinyir, Niken itu kalah, angkat tangan, nyerah dan gak judit lagi sama Mami Mami sebetulnya gak perlu terlalu boros-boros seperti ini ya Bi, ini tuh bukan soal masalah boros atau enggak bi, ini bicara masalah pride, harga diri Mami, Mami gak suka banget dia ngomong yang gak-enggak ke temen-temen Mami Dan perempuan macam niket itu ya bi, harus dikasih pelajaran Ya Mbak, coba saya mau lihat yang itu dong Ini bagus ya pri, mewah banget kan? Bagus? Mami mau gitu? Iya, 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 oke saya mau yang ini ya Mbak ya Pakai kartu ini Mbak Tunggu ya Pak? Iya, iya Mami udah kebayang banget tuh Pi, gimana reaksinya si Miken, mis nyinyir gitu ketika Mami kasih jam tangan Itu, hehehe, dia pasti shock dan gak bisa bilang Mami tuh, I see rich lagi Iya, iya Maaf Pak, ada kartu lain, kartu yang ini tidak bisa Coba yang lain ya Coba pakai ini Yang ini juga tidak bisa ya Pakai aja kartu saya Anjali? Jangan lupa pozornil Terima kasih sudah menonton!